Selamat datang teman-teman pecinta ikan hias. Pada video kali ini saya akan memberikan beberapa tips yang berguna dalam memelihara ikan maskoki. Ikan maskoki adalah salah satu ikan hias yang sangat populer dan menarik untuk dipelihara di akwarium. Namun, memelihara ikan maskoki juga membutuhkan perawatan dan pengetahuan yang tepat agar ikan tetap sehat dan bahagia. Oleh karena itu, dalam video ini, saya akan berbagi beberapa tips dan saran yang dapat membantu Anda dalam merawat ikan maskoki dengan baik. Semoga informasi ini berguna dan bermanfaat bagi Anda dalam memelihara ikan maskoki yang sehat dan bahagia. Namun sebelum memulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video selanjutnya. Tips Memelihara Ikan Maskoki 1. Pilihlah Akwarium Yang Tepat Ikan maskoki membutuhkan ruang yang cukup untuk berenang dan tumbuh. Pastikan akwarium yang Anda pilih cukup besar dan memiliki filter yang memadai untuk menjaga kualitas air. 2. Kontrol Kualitas Air Ikan maskoki sangat sensitif terhadap kualitas air. Pastikan untuk mengontrol pH, amonia, nitrit, dan nitrat dalam air secara teratur. Anda juga dapat melakukan pergantian air secara teratur untuk menjaga kebersihan air. 3. Beri Makanan Yang Tepat Ikan maskoki adalah pemakan tumbuhan dan daging. Pastikan Anda memberi mereka makanan yang seimbang antara makanan sayuran dan protein. Anda dapat memberi makanan khusus ikan maskoki yang dapat dibeli di toko hewan peliharaan. 4. Jaga Suhu Air Ikan maskoki membutuhkan suhu air yang tepat untuk berkembang. Pastikan suhu air di akwarium Anda sesuai dengan suhu yang disarankan untuk ikan maskoki. 5. Perhatikan Kebersihan Akwarium Jaga Kebersihan Akwarium secara teratur untuk mencegah pertumbuhan bakteri dan jamur yang dapat membahayakan ikan maskoki. Bersihkan akwarium, filter, dan perlengkapan lainnya secara teratur. 6. Perhatikan Tanda-Tanda Sakit Perhatikan Tanda-Tanda Sakit pada ikan maskoki seperti perubahan warna, gerakan yang lambat, dan nafsu makan yang menurun. Jika Anda melihat tanda-tanda tersebut, segera cari bantuan dari dokter hewan atau ahli akwarium. 7. Jangan Terlalu Banyak Memberi Makan Terlalu banyak memberi makan dapat membuat kualitas air di akwarium buruk dan dapat membuat ikan maskoki menjadi obesitas. Beri makan sedikit-sedikit namun sering. Semoga tips ini dapat membantu Anda dalam memelihara ikan maskoki dengan baik. Simat dan tonton terus video kami selanjutnya jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!